Hingga selesai malam setidaknya ada 8 ribu penumpang yang tercatat sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Syarat wajib bebas COVID-19 juga masih berlaku, sehingga sebelum masuk ke kereta penumpang harus menunjukkan sejumlah persyaratan kepada petugas. Sebagian besar calon pemudik memilih pulang kampung setelah peraturan larangan mudik berakhir. Kalau saya beli tiket dari minggu lalu ya, memang kita kan tahu ya ada larangan mudik, karena memang tujuannya selain mencegah penyebaran COVID-19, kalau kita juga nggak mudik kan juga menghindari kerumunan seperti itu kan. Jadi kemarin memang kita pertimbangkan habis lebaran lah, jadi kita kuasa kemarin juga di sini gitu. Kita tunggu dulu akhirnya yang pas dan yang dapat tiketnya ya setelah ini, tanggal 18 ini. Sementara di Pelabuhan Merak, kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar. Kendaraan pemudik yang baru tiba dari kampung halaman didominasi kendaraan roda 4. Meski tidak padat, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak menambah jumlah kapal dari semula 17 menjadi 29 kapal dan mengoperasikan 7 dermaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.